Sekarang kita rinci, kita rinci Siapa yang dimaksud dengan Allah Jangan-jangan ada agama lain, kepercayaan lain Menyebutkan Tuhannya Allah Tapi kata Quran bukan Allah yang dimaksudkan Ilmu untuk membahas ini Sebetulnya ada dalam ilmu Tauhid Dalam tiga aspek pembahasan utamanya Maka bagian pertama itu yang berpenting Yang mengenalkan aspek ketuhanan Allah Dalam bahasa Arab, aspek ketuhanan disebut dengan Uluhiyah Lihat sini Dulu, awal-awal masa Islam Kalau ayat turun itu kalimatnya selalu menggunakan Rab Misal Qul a'udhu birabbin Misal sebelumnya Qul a'udhu birabbil salak Selalu Rab, Rab, Rab Alastu birabbikum Orang-orang di sekitar nanya Muhammad, siapa sih Tuhanmu yang sesungguhnya? Cuman Rab, Rab, Rab saja Karena yang lain juga menyebut Rab Maka turunlah kemudian surah yang langsung menjelaskan Etnititas, ril dari ketuhanan yang sesungguhnya Dari sisi namanya Dan dari sisi sifat-sifat keagungan Tuhannya Maka turun surah Al-Ikhlas itu Qul huwa Katakan Muhammad Huwa yang disebut Rab itu adalah Allah Ini tulisannya Bukan cuma Allah Tapi nama ini Memiliki satu sifat yang melekat Kepadanya Yang tidak bisa disaingi oleh nama-nama yang lainnya Dikalaupun ada yang mengatakan Tuhan dia disebut Allah juga Allah yang ini punya sifat yang tidak melekat pada Tuhan-Tuhan lain Ahad Wulhuwallahu Ahad Baik Sebentar Boleh saya hapus sebentar yang ini? Saya hapus dulu Bismillah Sekarang perhatikan Ini Ahad di luar biasa Ini kalimat sangat luar biasa Ada Wahid, ada Ahad Itu berbeda Kalau Wahid Itu satu Satu Dan memungkinkan ada dua Kalau disebutkan Wahid Itu satu Yang pertama Ada yang kedua Wahid Ada yang ketiga Tarafah Kalau satu berpotensi ada dua Maka bahasa Arab ini disebut dengan Wahid Tapi kalau misalnya Disebutkan satu-satunya Waktu Yang pertama Itu maksudnya Di ada hari Hari yang pertama Namanya hari apa? Al Pakai Al Al Ahad Itu dari bahasa Arab Al Ahad Coba diserap ke dalam bahasa Indonesia Disingkat jadi Ahad Alnya hilang Indonesia kan suka ngingkat-ngingkat Nah itu Tapi tidak semua yang disingkat itu bisa disingkat Jadi masalah nanti Soalnya lagi rame-rame Ada yang diracun pakai Sianida Kan inisialnya J, Kumala, Wangso itu Kalau disingkat jadi bahaya nanti Makanya jarang disingkat sama polisi sekarang Itu bisa salah lihat Wanda aja sudah tersenyum Sudah itu bukan bahasan kita Yuk sini Lihat Satu-satunya Apa yang satu-satunya Satu Yang paling unik dari kalimat Ahad ini Ketika disandingkan dengan kalimat Allah Ingin memberikan pesan Nama ini Adalah nama satu-satunya Yang kalau anda ingin hilangkan setiap huruf Yang melekat pada kalimat ini pun Akan menunjuk pada satu yang sama itu Akan beda Perhatikan ya Saking uniknya nama ini Hanya dilekatkan pada satu zat Tidak ada zat yang lain Kalau anda bandingkan dengan nama Tuhan yang lain Tidak akan sama Contoh Sifatnya Ahad Hanya satu-satunya Anda hilangkan setiap huruf dalam kalimatnya pun Akan kembali kepada satu yang sama Bedakan dengan nama yang dipertuhankan Yang lain Saya tidak perlu tuliskan Anda tinggal bayangkan saja Baca ini Kita akan hapus satu hamzah wassal Kita hilangkan satu Baca Masih menunjuk pada zat yang sama Silahkan ambil kalimat nama yang dipertuhankan yang lain Kemudian hilangkan salah satu hurufnya Apa menunjuk pada yang sama? Tidak akan pernah Tidak akan pernah Hapus lam satu Otomatis tasdidnya hilang Baca Masih menunjuk pada yang sama Hilangkan lagi lamnya satu Jadi apa? Hu ini singkatan dari kata huwa Singkatan dari huwa Kalau anda baca Al-Baqarah 255 Allahu la ilaha illa Berhenti Kalau berhenti Wakaf di kata huwa Maka huwanya tidak bunyi Allahu la ilaha illa Makanya nama yang diturunkan Diberikan oleh Allah Tidak mungkin ada orang yang paling jenius Sedunia pun Sepasih apapun dalam bahasa Arab Yang bisa mengeluarkan satu kalimat Yang bila dihilangkan keseluruhannya Akan menunjuk pada yang sama Kecuali diberasal dari sesuatu yang bukan makhluk Yang dipertuhankan Tuhan sesungguhnya Jelas sampai sini? Kalaupun ada yang mengaku-ngaku Saya juga sama Tulisannya begitu juga Tapi dari sisi ketuhanannya Dia punya sifat bukan cuma namanya Dirinya ahad Satu-satunya tidak ada duanya Apalagi tiga Jadi kalau ada yang mengaku Tuhan saya juga Namanya Allah Punya bapak enggak? Punya ibu? Enggak Bapak aja sih Misal Ada yang lainnya? Ada Tuhan saya tidak Tuhan saya tidak Jelas seperti ini? Bagian pertama Kata Allah Sifat ini Satu namanya menunjuk pada yang sama Yang kedua Ini bahasa yang sangat logis Kata Quran Sifat ahadnya Tidak memungkinkan dia Bercabang Punya syarikat Yang kalau lebih daripada satu Akan kacau kehidupan di semesta ini Quran surah ke-21 Ayat ke-22 Kalau lah ada Tuhan-Tuhan banyak Mengelola langit dan bumi Tuhan yang lebih daripada satu-satunya Pasti akan rusak itu kehidupan dalam semesta Ada Tuhan memberi rahmat Ada Tuhan urusan perang Ada Tuhan nurunkan hujan Ada Tuhan urusan naturawan Ya Begitu Tuhan ingin memberikan rahmat Kata yang perang Hei jangan dikasih rahmat Saya mau hukum dia Kata yang Tuhan rahmat Hei jangan dulu Saya mau memberikan rahmat Hei butuh sesama Tuhan Ini bermasalah Jadi bermasalah Jelas seperti ini? Baik Jadi kalau ada orang Yang mengaku Tuhan Yang bukan Allah Selesai Dia bukan Islam Atau ada yang ngaku-ngaku Allah Tapi tidak punya sifat ketuhanan Seperti Allah Dia pun bukan Islam Jelas? Baik